Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semoga bisa dibawa sampai Indonesia Ini dari channel Saktika Ardhani Dan ya saya penasaran sekali bagaimana istilahnya kebiasaan baik yang dilakukan di Malaysia oleh suaminya ini Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Halo assalamualaikum Halo teman-teman semua Balik lagi di channel Saktika Ardhani bersama Sakti dan Bunda Sakti Kali ini ayahnya Sakti lagi pergi keluar ya Teman-teman dia tengah belanja cari ikan So kita dekat rumah tengah rilek-rilek saja kan ya Oke Kita tunggu ayah balik ya Oke teman-teman tengok video kita ya Let's go Oke Kayaknya dari openingnya dia bisa bahasa Malaysia Berarti udah pernah tinggal disana berarti ya Oke Eh ini di Malaysia ke di Indonesia Sakti ayah dah sampai Wah Oke berarti ini di Malaysia guys Karena plat nomernya ada AHP 1780 ya Plat nomernya ada di apa namanya itu Ya di depan itu Dan beda ya Suasananya juga beda disini Nah Plat nomer motornya juga yang sebelahnya juga seperti itu Jadi ini plat nomernya plat nomer Malaysia Oke 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 Ini Juli Oke Oh kemarin ya Tolong angkat ya Oh letak sinilah Jejan Dek Ke letak belakang semua Oh letak sinilah Oke All right Oke Ini Satu rumah ya Dia tu Ramai ke bang Biasa aja Biasanya Banyaklah lelaki ke perempuan Bang Sekarang bunda Itu eh Tengok Dengan sakti ya Ayah beli apa Oke Kita tengok Oke Ada yang salah tak Lama tadi ya pak Banyak Banyak beli jajanya sakti Oke Apa itu Oke Oke Bisa dikatakan Kalau istilahnya itu Kebiasaan baiknya adalah Berbelanja Jadi yang berbelanja Kalau di Malaysia itu Biasanya laki-laki Seperti yang Dulu-dulu kita reaction kan Itu videonya abang Adi Menyebutkan bahwasannya Kebanyakan di Malaysia itu Yang pergi ke pasar Adalah seorang laki-laki Bukan seorang perempuan Seperti itu Dan itu Oke punya lah Iya kan Oke ini jajannya anaknya semua Kayaknya Oh ini semua jajan sakti lah Yang ini ya Oh ini Sakti lah Banyak sangat Alright Banyak ya Kita tengok Ayah sakti Belanja Aha Jadi Apa itu Oke Itu sabun Kayaknya ya Oh Cemilan Alright Air kotak Asam angga Oke Suasananya Ya Sama aja Dengan Indonesia ya Untuk kehidupan Di sana Untuk rumahnya Dan lain sebagainya Oke Tak nak cakap Malulah Cabek Tempe Saus Tomat Cili Saus Kecap Sama ABC Oke Kecap ABC Ya kan Kalau disini tuh Kecap ABC Oke Ini belanja Kebutuhan ya Yang mau dimasak Mungkin seperti itu Oke Wow Ikan kembung Ikan kembung Sedap lah Ikan kembung Ni ya Teman-teman Ayah sakti Beli ikan kembung 8 ringgit Berapa Berapa Ekor ni 5 ekor 5 ekor 8 ringgit Murah lah Mahal ke murah Murah lah Wah ada lagi ikan Ikan bawal hitam Uish Bawal Sedap tuh Boy sedap 29 ringgit 75 sen Oh mahal 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 Tapi memang ikan tuh Memang Bagus lah guys Kalau kita makan ikan tuh Mestilah Dah setiap hari Makan Ayam kan Oke Kalau di Indonesia Kebanyakan Biasanya ibu-ibu Yang belanja Tapi ayatnya lain Kalau belanja Orang Malaysia Mentraktirkan Indonesia Ini Kira apa ya Membeli belah ke Beli barangan dapur ke Tapi tak faham jugalah Oke Alhamdulillah sekali ya Teman-teman Jadi ayat sakti ini Di Malaysia Jadi lebih pandai Untuk dia Menolong saya Apa Bermbelanja ya Oke Tapi tadi ada sempat Tanya juga sih ya bang Takut ada tersalah belikan Betul Tapi dia sekarang sudah mulai Terbiasalah Semoga nanti Semoga nanti Sampai dekat kampung Saya lebih senang lah Nanti panggil Ayat sakti belanja Tapi kalau di kampung Biasanya itu memang Jiran-jiran ya Sudah Sudah ada Dekat-dekat Itulah yang Itulah yang Orang Indonesia itu Terbiasaannya Perempuannya yang Berniat Yang itu apa Belanja Banyaknya Kedai-kedai Betul Kelontong lah Toko-toko Kelontong Oke Segitu aja ya Bang Videonya Sakti Terima kasih Kepada teman-teman Semua yang sudah Melihat video kami Oke Sakti 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 Berbelanja Dan Memberikan Sakti 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 Guys Setelah Menonton Video ini Bisa Disimpulkan Bahwasannya Disana Itu Seorang Laki-laki Berbelanja Ke Pasar Itu Sudah Biasa Dan Kalau Disini Ya Enggak Semua Sih Hampir Hampir Berapa Persen Anggaplah 90% itu ibu-ibu yang ke pasar seperti itu dan bapak-bapak itu biasanya kalau sudah sadar diri baru dia bisa membantu gitu guys itu ya pengalaman saya juga sih karena kebanyakan saya mengantar ibu saya pergi ke pasar seperti itu dan ketika di kampung itu memang banyak pilihannya guys jadi mau belanja yang dekat rumah tapi gak komplit kalau ke pasar itu lebih komplit sama halnya mungkin kalau di Malaysia kalau dekat kedai-kedai yang dekat-dekat mungkin tak komplit tak ada ikan dan lain sebagainya tapi kalau kita ke pasar itu lengkap macam itu dan ini memang kebiasaan yang baik sama ketika saya tinggal dekat Arab Saudi sana saya itu memang di sana saya tengok itu tak adalah perempuan yang belanja macam itu semua laki-laki kena belanja sebab lebih aman ya kan kalau istri yang belanja sendiri lagi digoda orang dan lain sebagainya kan kita tak tahu tapi kalau laki-laki insyaAllah aman macam itulah daripada fitnah-fitnah. Oke ini kebiasaan yang menurut saya bolehlah kita contoh macam itu dan ya sebagai suami itu memang harus kemana-mana boleh pergi kemana-mana lah maksudnya dia boleh belanja ke dia boleh kerja dan lain sebagainya dan itu meringankan lah beban daripada tugas seorang wanita dimana perempuan itu tugasnya sangat banyak sekali dalam 24 jam dia urus rumah lepas itu dia sapu lah bersih-bersih rumah lah jaga anak lah bagi belajar anak lah dan lain sebagainya memang banyak sangat dan hebatnya wanita adalah dia tak pernah mengeluh lah macam itu istilahnya dia akan menjalani sampai anak dia besar sampai anak dia dewasa dan itulah kesetemuan daripada wanita ya kita senantiasa ingat kepada ibu kita dimana ibu kita senantiasa mengajarkan semua hal termasuk memberi makan kita dan lain sebagainya maka daripada itu tak salah bila disebutkan surga ditelapah kaki ibu dan doa ibu kepada anak itu tidak ada penghalang tidak ada apa nama ya batasan ya semua Allah subhanahu wa ta'ala akan dijabah insyaAllah begitu juga anak kepada ibu doanya akan senantiasa dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan bahwasannya itulah kehebatan kedua orang tua kita tanpa kedua orang tua kita kita bukan siapa-siapa maka daripada itu bahagiakan mereka jangan mengecewakan mereka seberat apapun maksudnya sifat ataupun apa nama ya ya mungkin kebiasaan orang tua kita kepada kita dalam mendidik itu kan beza-beza ada yang lebih menyayangi ada yang lebih dengan kasar sikit macam itu tapi mereka akan tetap sayang kepada kita maka jangan diambil hatilah apabila kedua orang tua kita istilahnya meneguh kita ataupun istilahnya menasihati kita tetap istilahnya kita ingat bahwasannya setiap orang tua kita ridha kepada kita maka Allah akan ridha kepada kita tapi apabila orang tua kita murka kepada kita maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan murka kepada kita ingat daripada kata-kata ini dan insya Allah kita akan selamat fiti ni waktu dunia terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dan saya menurut dia apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati